Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bagi para penggemar sinetron love story in the series Gimanapun anda berada Jumpa lagi bersama dengan aku ya Di kesempatan kali ini Aku akan memberikan informasi dan prediksi terbaru Mengenai kelanjutan sinetron love story in the series Dimana ceritanya semakin seru, semakin menarik Dan pastinya membuat kita penasaran So stay tune terus di channel aku di Cahaya TV Dan tonton video ini sampai dengan selesai Biar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Di episode yang mendatang kita akan menyaksikan Ya sesuatu hal yang akan ditunggu-tunggu oleh para penonton pastinya Ya dimana menuju pernikahan Masalah demi masalah Sili berganti Ya dari berawal Madinah yang dipertemukan dengan Sidan Hingga pada akhirnya Atar pun yang kemungkinan terbesar Ingin mundur dari pernikahan Namun hingga pada akhirnya Pernikahan tersebut pun akan segera digelar Nah kira-kira apakah yang terjadi ya Kita sangat menunggu bahwa pernikahan tersebut lancar jaya Ya dimana di episode yang mendatang Madinah pun Harus berganti pakaian terlebih dahulu Ya karena memang sebelumnya kita sudah mengetahui Madinah yang masih menggunakan baju batik Seperti yang lainnya Dan hingga pada akhirnya Ia pun berganti menjadi berpakaian warna putih Dan bawahannya tetap menggunakan corak batik Ya pastinya disini Madinah bersama dengan Atar Menggunakan tema batik Dan pastinya mereka menyukai batik Ya ketika melihat di foto ini kemungkinan terbesar Madinah pun masih menunggu kedatangan Atar Nah kira-kira apakah Atar akan benar-benar mantap Ya meskipun ia dihantui oleh Zidane Ya dimana Zidane pastinya sangat-sangat berbesar hati merelakan Madinah untuk menikah dengan dirinya Ya sempat terfikirkan oleh Atar bahwa dirinya akan mundur Dan Zidane lah yang akan menggantikan dirinya Dan mereka berdua yang akan menikah Namun karena semangat dari Ken kemungkinan terbesar Disini Atar akan melanjutkan Dimana ia harus menikah dengan Madinah Ya ia pun tidak menginginkan Madinah yang terluka untuk kesekian kalinya Dimana ia pun sudah pernah gagal ketika Rian pergi meninggalkan dirinya Dan pastinya Rian pun saat ini sangat mengharapkan bahwa Madinah menikah dengan Atar Ya oleh karena itu Atar yang masih menggunakan baju batik Kemungkinan terbesar ia pun akan berganti pakaian Menggunakan baju berwarna putih Kesukaan mereka berdua Ya karena memang kita juga sudah mengetahui Yang sebelumnya ketika fitting baju Mereka pun menggunakan baju putih Bukan? Ya putih warna putih Tandanya suci Nah kita doakan saja Cinta mereka pure, suci, murni Dan mereka berdua pun akan selalu bahagia Ya disini Dena bersama dengan Tante Dona pun akan berganti kosto Nah semua orang sudah siap Dan Mbak Dina pun sudah siap Atar sudah siap Dan pastinya tinggal menunggu Pak Pangkulu Nah kira-kira apakah yang akan terjadi Apakah pernikahan tersebut akan benar-benar digelar Ya semua tamu undangan pun sudah hadir Para karyawan love story juga sudah hadir Dan semua orang sangat mengharapkan bahwa pernikahan tersebut akan benar-benar terjadi Dan pastinya ada salah satu di antara mereka Yang sangat mengharapkan bahwa kegagalan pernikahan Mbak Dina tidak akan pernah terulang kembali Ya khususnya ayahnya Mbak Dina Meskipun ia sudah merasakan kesekian kalinya Mbak Dina gagal menikah Apakah kali ini ia benar-benar melihat putri kosayangannya akan menikah Ya meskipun sebenarnya di dalam hati terdalamnya Mbak Dina lebih baik menikah dengan Sidan Ya terutama bagi Tante Dona Yang sangat mengharapkan bahwa Mbak Dina Balikkan lagi bersama dengan Sidan Namun keputusan Mbak Dina untuk menikah dengan Atar itu sudah bulat Dan pastinya karena ia pun sudah menerima pinangan dari Atar Ia pun tidak bisa memutuskan sepihak Dan pastinya ini adalah sesuatu hal yang sudah ia putuskan Melalui pemikiran yang matang-matang Ya oleh karena itu pastinya di sini Mbak Dina pun sudah fix Dan sudah percaya bahwa ia pun akan menikah dengan Atar Ya meskipun entah apa yang terjadi ketika sudah menikah nanti Pastinya ia pun akan melihat Sidan seperti orang Yang selalu menghantui dirinya Ya meskipun perasaan tersebut tidak bisa dipungkiri Dan pastinya ia pun merasa tidak enak terhadap Sidan Ya pastinya di sini Sidan pun akan berbesar hati ya kawan-kawan Ya kita doakan saja Mudah-mudahan peringkat Atar dengan Mbak Dina akan benar-benar terjadi Dan Sidan pun akan melapangkan dadanya Dan kita doakan saja mudah-mudahan Sidan pun akan secepatnya mendapatkan jodoh bagi dirinya Namun jika takdir berkata lain Di pertangan jalan ada sesuatu hal yang menimpa pernikahan mereka berubah Apa boleh buat? Ya kita doakan saja yang terbaik Apakah pernikahan tersebut akan lancar jaya Ataukah akan terhambat di tengah jalan dan akan gagal total? Ya kita tunggu saja bagaimana alur ceritanya di episode yang beratang Jadi jangan lupa saksikan terus kelanjutan ceritanya hanya di SCTV sore hari Mungkin dirasa cukup sampai di sini dulu Aku dalam menyampaikan informasi dan prediksi terbaru Jika aku mempunyai kesalahan dalam menyampaikannya Aku mohon maaf yang sebesar-besarnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih